Di jagatan siapa yang punya, tak ngerti gitu, kalau sekarang gue... Ratusan pendukung Baradae memenuhi pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan vonis yang dijatuhkan hakim hari ini. Namun kondisi di ruang sidang sempat ricuh, lantaran para penggemar saling berdesakan. Akhirnya majelis hakim meminta pengunjung keluar dari ruangan. Kericuhan tersebut terjadi ketika Richard Eliezer memasuki ruang sidang pukul 10.13 waktu Indonesia Barat. Melihat Richard memasuki ruangan, para penggemar memaksa memasuki ruangan. Akibatnya terjadi desak-desakan antara pengunjung dan awak media. Suara teriakan semangat untuk Baradae pun terdengar riuh, bahkan tak jarang terdengar suara umpatan, lantaran saling berhimpitan. Kericuhan dan desak-desakan ini berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Selama jelis hakim masuk, para pendukung Richard Eliezer ini masih berkerumun dan berdesak-desakan. Suara riuh juga samar-samar terdengar kalau hakim ketua hendak memulai sidang. Lantaran kondisi tak kondusif, hakim ketua meminta pengunjung yang tak mendapat kursi untuk keluar. Hal ini juga beribas kepada awak media yang meliput. Dijak ganteng siapa yang punya teknologi gitu. Kalau sekarang gue sebenarnya, karena terakhir, Allahu Akbar ya, lakum dihukum wali adin. Agama lu, agama lu, agama lu, agama gue, agama gue. Gue gak pernah memilih atau memandang suku ras dan agama. Tapi gue disini mewakili dari makmah bapak-bapak sejunia untuk memberikan support ke pemerintah. Memberikan support, doa yang terbaik buat Richard Eliezer dan keluarganya. Itu aja. Gue gak mandan dia mau orang apa, agama apa, masing-masing kita harus menghargai. Itu aja. Gue sebagai mak ratu tetap mendukung support. Ampe titik habis pendarahan gue ini bener-bener. Habis dah. Sub indo by broth3rmax Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya di kanal Youtube Tripunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax